Hei Bukfong Hari ini kita mau cari mobil yang bekas Buat kakek nenek Seharusnya Mobil ini Kakek nenek punya Tapi ini udah punya Jadi kita mau cari yang baru Oke, jadi langsung Let's go Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di sini Nisan dan Daihatsu Tapi Daihatsu nya Sekarang masih libur Tapi Gratis loh kalau lihat Kalau lihat ya gratis Ini tante Tante? Mungkin kalau buat kakek sama nenek kayaknya cocoknya Ini bagus nih Ini Cuma 32 Murah banget Tapi Ada orang yang mau boleh Ini bagus loh Mungkin ya Kogomori nya disini kan Dan Kakek neneknya disini Dimana dong Dan kalau aku sih Apa yang bagus ya? Oh Ini lucu ini Hasla Hasla Cute banget Ini 163 Oh Yang gimana ya? Aku kelihatan Tapi modelnya Aku suka kayak gitu Banyak kan? Banyak Ah Kawaii Yang penting Kawaii Dan Kakui Karena aku ya 152 Yang mana Bagus ya? Ini tergantung balik lagi nih Ke mertua Pilihannya gimana Yang paling cocok buat kakek nenek Kalau aku sih bilang ini aja sih Yang paling cocok Ini yang paling cocok kan ya? Ini yang kakek Kakeknya suka sepi Jadi ini kakeknya mau Mengemudi ini Kakek itu pas Pas ini pas Mengemudi Itu nginjek gasnya gila-gila Pake ini aja Lebih pas kayaknya Ya kalau pake ini Mungkin kakeknya mau jadi gengki gitu loh Jari gengki gitu Walaupun umur 93 Lihat tuh Gapapa gitu Total berapa harganya? Ini hakuruku juman Kurang lebih 400 jutaan kali ya? Ya Terlalu aku pilih Ini Atau Ini Mukanya Cakep loh Gini Gak ada harganya Kok gak ada ya? Hidunya panjang nih Ini Gak ada Tidak 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 492 Rampang Hebat ya Oh Kerehatan gak ya? Seednya Warnanya merah Hah? Kerehatannya bagus banget Ini gimana ya? Ini aja Tuh Kurang lebih 190 Berarti harganya 260 jutaan Rupiah Kayaknya ini deh yang paling cocok Berkakek nenek Gak tau Tunggu Papa aja Dia juga mikir gitu Oh Selain ya? Enak Enak sih kayak gini ya Depannya kayak gimana ya? Depan Coba depan Tidak 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 Itu Yang penting Ternyata Panjang juga loh Dari sini sampai ke sana tuh Ya kan? Ternyata dari sini Kayak kita naik hard gear juga Kurang lebih sama Karena dari sini loh Jauh loh ini Dashboardnya ini loh Panjang banget Ya kan? Dashboardnya Panjang banget Panjang ya? Hidungnya pendek aku kira Hidungnya pendek Tapi dari dashboard ke Ini Pengemudinya ini Jaraknya jauh ternyata Lumayan loh Oh iya Kayak gini kan Ini apa? Ini Speedometer Macem-macem gitu Kayak gini Ini kan datanya jauh kan Ini Ini yang lebih bagus Dan terus Hmm Ini yang bagus Gussar nih Oh ini gudet Tabe Moro ya Hmm Susani Piri ni Papa ni Jawa shari mobil yang lain Terus Sumpit caranya Enggak bisa pergi Ayo Ayo Balik Land Cruiser Prado Gila 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 Panjang banget ini Spion ini loh Buat Buat di depan sini Di bawah Ya Ini kita udah Lihat berbagai mobil ya Balik lagi ntar Pilihannya ke Papa Sama kakek Nenek Soalnya yang pakai mobil kan Kakek sama Nenek Kalau kita main tadi ya Yang Land Cruiser tadi itu Ini juga Ini juga bagus loh Kalau kita tadi Bukan 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 Kita tadi itu Land Cruiser yang di belakang Jemni 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 nya keren ya Ini keren Ini keren kan 225 Iya Kurang lebih 300 jutaan rupiah ya Ya bentuknya lucu kan Bisa buat offroad ini Iya dong Ini juga Tuh Army Army type Ini bagus kan Kalau kamu yang mana Kalau kamu yang mana Kalau aku Ya sementara sih Pilihannya Bisa Nbox Bisa juga Nissan Dux Katanya Katanya Papa Yang tadi itu Ringan Ringan Nbox itu terlalu ringan Tipis gitu Jadi Gak bagus gitu Dia Jadi Yaudah ntar balik lagi deh Pilihannya Kayaknya belum bisa langsung beli hari ini Kayaknya Mungkin ya Kayaknya Soalnya bingung pas udah lihat ini Tadinya Pilih yang Nbox kan katanya ya Ya udah sampai sini Pilihannya berubah Kayaknya mungkin perlu sodang Sodang itu berarti Perlu diskusi lagi Dan unfortunately Hari ini Masih libur kan Jadi Pilihannya Terlalu terbatas ya Iya Dan Kalau Kota-kota Ya lebih banyak Pilihannya Tapi Libur Libur panjang Ya udah Begitu aja ya Semoga kita bisa kasih lihat Beberapa Jenis mobil k-car yang ada di Jepang Kayaknya sih menarik ya Karena Sebenarnya udah modern Safety juga bagus Modelnya juga udah Modelis Udah modern lah Dan ini Nissan Daihatsu Honda Jaminan Gitu Jadi Aman gitu Aman ya Jadi Nggak ada Mobil bekas yang Bodong gitu Kalau nggak habis banjir Rusak nabrak Atau apa gitu Iya Nggak bohong gitu Sampai sini dulu video kita ya Semoga bisa Menambah wawasan Atau teman-teman bokupong Karena di Indonesia hampir nggak ada k-car kan Iya Ya beginilah Ya nggak ada Nggak ada kan Nggak ada Ujung-ujungnya Jadinya pilihnya Tadi yang warna putih ya Ya warna putih Thanks for watching Always be smart And bye-bye Oh 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 So Kurang lebih 850 jutaan 850 jutaan Baunya tua Ini udah lama banget deh Iya ini ada petereng Mana-mana Kalau nggak ada ini Bagus ya Oh Macau ya Mahal Dua 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 kan Baunya Bagi nih Spice banget Yang baru lebih murah Iya Kalau ini berapa Kalau ini berapa ya Dua Gerasik banget ya Ya Oh Ini pantas ya Bagus ini Cakep-cakep Ini yang baru Makanya cakep Pokoknya cakep kan Tapi harganya Harganya juga cakep Poin-poinnya ada warna merah Itu bagus Gak tau mobil sih kamu Gak apa-apa Yang penting Beli Yang penting beli Yang penting beli Kalau ini minta dibeliin Papa Gak punya sih Papa Jariscope 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 Itu aja LC gimana L-Si 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 Sip-Namu L-Si Dari Tidak Tidak L-Si K gimana lebih enak ini tapi gede banget